Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam Bukan rahasia lagi jika banyak artis tanah air yang hidup berkelimangan harta setelah tumbuh sukses dan terkenal Namun keberhasilan yang mereka dapatkan tidaklah semudah seperti yang kita bayangkan Butuh perjuangan dan perjalanan yang panjang sebelum pada akhirnya sukses seperti sekarang Apalagi mereka itu pada mulanya adalah orang miskin Sehingga perjuangan mereka harus lebih keras lagi Seperti halnya sederit artis Indonesia ini merupakan bagian dari selebriti yang pada mulanya adalah orang miskin Dan bahkan ada pula yang sempat jadi kuli bangunan hingga sopir truk sebelum pada akhirnya sukses dan kaya raya seperti saat ini Biar kamu tidak penasaran bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis sukses ini dulu orang miskin, kuli bangunan hingga sopir truk Namun terlebih dahulu sebelum mana menonton berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan taklah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya karena menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Natasa Wilona Perempuan kelahiran Jakarta 15 Desember 1998 ini Tumbuh besar menjadi seorang aktris yang sukses dan terkenal berkat memiliki skill yang luar biasa di dalam dunia acting Terbukti memang mantan kekasih Stefan William dan Phil Bramasta ini telah banyak membintangi sejumlah sinetron dan juga film Tak heran jika kemudian selebriti berperawakan manis ini memiliki karya yang cemerlang dan bundi-bundi keuangannya dari hari-kehari kian melimpah ruang Namun dibalik kesuksesan yang didapatkan saat ini Ia dulu sempat merasakan pahitnya hidup sebagai orang yang tak mampu Bahkan dirinya dan sang keluarga pernah mengontrak di sebuah rumah kayu yang dindingnya penuh lubang Iko Weiss Pemilik nama lengkap Weiss Corny ini merupakan seorang aktor yang sempat merasakan kerasnya sebuah kehidupan Bahkan ini untuk tetap menyambung hidup Suami dari Audi ini dulu sempat bekerja sebagai seorang sopir truk Sebuah pekerjaan yang cukup melelahkan dan penuh risiko Kendati demikiannya tak pernah mengeluh dan terus berjuang untuk menjadi seorang insan yang memiliki kehidupan yang lebih layak Hingga pada akhirnya takdir Tuhan mengantarkannya menjadi seorang aktor yang sukses dan terkenal Sebab berkat aktingnya yang memukau membuatnya dikenal hingga kemanca negara Ruben Onsu Siapa yang tak mengenal dengan artis yang satu ini Pembawa acara dan juga pemain seni peran yang nyari setiap hari rawat wajahnya menghiasi layar kaca Tak heran jika kemudian pundi-pundi keuangannya terus melimpah ruah Namun siapa sangka dibalik kekenaran yang suami Sarwenda rasakan saat ini tersimpan sebuah masa lalu yang cukup pahit Pasalnya rekan kerja Irfan Hakim ini dulu sempat hidup susah Bahkan demi untuk tetap melanjutkan sebuah kehidupan Dirinya harus bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah hotel selama lebih dari 2 tahun lamanya Ia bahkan pernah tinggal di kosan seharga 200 ribu per bulan Ruben pun juga mengaku dahulu kerap direndahkan oleh orang lain Kini tidak hanya menjadi artis yang sukses Malainkan juga menjadi seorang pengusaha yang tajir melintir Tukul Arwana Tukul Rianto atau yang familiar disapa dengan Tukul Arwana ini Merupakan salah satu di antara artis yang sempat merasakan pahit dan getirnya sebuah kehidupan Sebab dulu ayah dari Wahyu Jovan utama ini bukanlah siapa-siapa sebelum pada akhirnya sukses seperti saat ini Bahkan demi untuk bertahan hidup dirinya harus berantau ke Jakarta dengan menjalani sebuah pekerjaan yang cukup berat Pasalnya selip ditik kelahiran Semarang ini bekerja menjadi kuli bangunan Itu pun dengan bayaran yang tak seberapa Tidak hanya itu Rekan kerja Maria Fania ini pernah menjadi sepulir angkot Dan mirisnya lagi dirinya juga sempat diusir dari rumah kontrakan karena tak sanggup membayar Kini pria 63 tahun ini merupakan menjadi seorang pembawa cara kondang dan komedian yang digandungi oleh banyak orang Bahkan ini juga menjadi juragan kontrakan Charlie Van Houten Suami dari Sinta Regina ini jauh sebelum menjadi vokalis band ST12 Tau sekarang yang dikenal setiap band Ia sempat mengais rezeki dengan menjadi seorang pengamit Pelantun lagu Asmara ini harus merasakan triknya matahari dan hidup di jalanan demi untuk membantu perekonomian keluarganya Berkat kegihannya dan tak pernah menyerah pada keadaan Pada akhirnya mengantarkannya menjadi seorang penyanyi papan atas Indonesia dengan bayaran yang cukup fantastis Kini masa-masa suram itu telah berlalu berganti masa depan yang cemerlang dan penuh kebahagiaan Pemilik nama lengkap Mohtar Lutfi ini tumbuh besar menjadi seorang komedian dan pemain seni peran yang sukses dan terkenal Bahkan kini dintang film ghibah ini menjadi salah satu komedian yang paling dinantikan penampilannya di layar kaca Sebab di samping lawakannya natural Ia juga tak pernah menyinggung lawan mainnya Kendati demikian untuk menggapai kesuksesan seperti sekarang tidaklah mudah baginya Bahkan pria 61 tahun ini sempat menjadi buruh kasar Menurut berita yang beredar bahwa Opie pernah menjadi kuli bangunan yang hanya dibayar 12 ribu perharinya Ia juga pernah terpaksa menjadi penjual baju bekas di lapak-lapak pinggir jalan Sule Entis-tis Natal yang familiar disapa dengan Sule ini tercatat dari sebagian artis yang sempat merasakan pahitnya sebuah kehidupan Sebab suami dari Natalie Holzer ini dilahirkan dari keluarga yang sederhana Yang orang tuanya hanya berjualan bakso Sedangkan ayah Rizky Vivian itu sendiri berupaya menyambung hidup dengan berjualan jagung dan menjalan di pekerjaan serabutan lain Namun sering berjalannya waktu kehidupannya perlahan mulai berubah Setelah berhasil lolos audisi penjaraan bakat pelawah Dari situlah titik awal dimana dirinya menemukan jalan terangkarnya di dunia entertain Kini putra dari Mungko Mungko Mara ini tidak hanya menjadi komedian yang sukses dan terkenal Malingkan juga menjadi seorang aktor dan juga pembawa cara yang kaya raya Cinta Penelope Tak ada yang menyangka di balik kehidupan yang sempat gelamur dan penuh kemiwahan Ternyata selebriti yang kini menempuh jalan hijrah ini sempat merasakan kerasnya kehidupan Pasalnya pelantun lagu titik balik ini pernah merasakan susahnya menjadi pembantu rumah tangga Bahkan menurut penuturan dari istri Taha Gokan Arikan ini tidak hanya menjadi pembantu rumah tangga Melainkan juga menjadi penjual kue dan pengamin Namun kini masa-masa pahit itu telah berlalu dan berganti dengan kehidupan yang lebih indah Oke sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih